Terima kasih. 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 Mungkin senja gitu yang hari minggu kemarin ulang tahun. Atau Karin. Karin mukanya sedikit. Nah, enggak gitu kelihatan. Atau Fefe. Mau sharing apa, Fefe? Enggak ada ya. Gerak, ada mau cerita tentang apa enggak? Enggak ada. Ya sih, Kak. Ada yang mau ceritain enggak? Oke, enggak ada. Yaudah, kita satu dalam doa dulu ya, teman-teman. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkatmu selama seminggu ini. Kami hari ini boleh berkumpul untuk melaksanakan konsel dalam keadaan sehat. Kuat dan masih segar dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sharing dari teman kami. Berkatilah konsel hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Supaya teman kami Antonia yang nanti menyampaikannya bisa menyampaikan dengan sebaik mungkin. Dan kami yang mendengarkannya juga bisa mengambil pelajaran. Supaya kami semua jadi anak-anak Tuhan yang selalu bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita mau nyanyi puji-pujian kedua. Kecaplah dan lihatlah. Kayaknya sih lagunya harusnya happy ya. Kita bisa tepuk tangan atau kalian mau joget di rumah juga enggak apa-apa. Kita nyanyi puji-pujian kedua. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Katakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, setelah hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Syukur bagimu Tuhan, setelah hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya Ketaklah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati, kasih setia Tuhan Ketaklah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu Rasakan dan nikmati, kasih setia Tuhan Syukur bagimu Tuhan, setelah hormat bagimu Tuhan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Syukur bagimu Tuhan Setelah hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya Katakan selamanya 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 Di handphone atau di laptop kalian, gak merusak-merusak banget lah ya Gak merusak hari kalian Gitu, oke Nah Sebelum kita dengar Antonia sharing dan Nanti Pipin doa Kita mau nyanyi lagu ini sih Masukat Firman Judulnya arti kehadiranmu Aku sih juga suka ya sama lagu ini Meskipun jarang dinyanyiin sama anak-anak muda Lebih sering dinyanyiin sama om-om tante-tante Tapi menurut aku sih liriknya ngenak banget Ya semoga kita dikuatkan dengan tidur-tidian ini Terus kan Kita kan temanya kan berterus terang gitu kan Sementara aku ngerasanya Tuhan itu kan Kita gak bisa benar-benar terus terang gitu Harus kita jalani Harus kita Resapi Baru kita tahu jalan yang benar dimana Jadi yang misalnya kita rasakan saat ini Ya kehadiran Tuhan dulu Misalnya kita menyanyi lagu ini ya Dan langsung-langsung Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Namun satu hal ku percaya Ada rencana yang indah Tiada tertunggu kekasihmu Herat dan bentar bagiku Hati kehadiranmu Yang ini pun selalu Nyatakan di dalam hidupku Penyertanmu sempurna Kacamanmu penuh damai Aman dan Perajaan terau Walau ditana bagai Inginmu selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Kita ulangi dari awal ya teman-teman lagunya. Inginmu selalu bersama, rasakan keindahan, arti keindahan, arti keindahan. Anak rencana yang indah, tiada terdunga kasihmu. Herat dan besar bagiku, hati kehadiranmu selalu. Nyatakan di dalam hidupku. Anak rencana ku sempurna, rancangan kopanmu damai. Anak rencana kerajaan, arti keindahan. Inginmu selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Tuhan. Aku persilahkan Antonia untuk memimpin doa dan membawakan sharing. Terima kasih Monique yang sudah memimpin pujian hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini karena Tuhan telah mengumpulkan kami. Walaupun masih lewat Zoom, kiranya Tuhan yang berkati konser hari ini. Kiranya Antonia sebagai pembawa sharing bisa menyampaikan dengan baik. Dan teman-teman yud bisa mengerti apa yang Tuhan maksud melalui Antonia. Dan berkati juga teman-teman semoga bisa mendengarkan dengan sama juga. Dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu cahaya, syukur, cahaya, halia, amin. Ya, kembali bertemu dengan Antonia. Setelah sekian lama tidak memimpin sharing. Bersyukur bisa jadi sharing lagi. Tapi semoga tidak terlalu sering. Nah, temanya aku dikasih itu... Apa tadi ya? Berterus terang... Eh, apa gimana? Entah, aku cek dulu. Berkata terus terang, why not? Gitu. Kalau penyampaian ku kurang jelas, ditanyain aja ya. Jadi, kan di kehidupan kita sehari-hari, komunikasi itu kan pasti dibutuhkan. Gak mungkin, apa namanya, ngomong itu pakai gerakan kecuali orang yang berkebutuhan khusus. Dan kadang komunikasi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Seperti tidak berterus terang. Nah, ini renungannya aku dapat dari blog gitu, Renungan Kristen, dari andriwower.wordpress.com. Kalau kalian bisa lihat, ya bisa dilihat di HP atau dicari di Google gitu. Nah, kalau kata berterus terang, emang kedengarannya sulit untuk dilakukan. Kalau aku sih, berterus terang, untuk sesama, maksudnya orang lain yang aku belum kenal banget, itu susah banget. Jadi kayak rasanya nggak enakan gitu. Dan itu padahal pingin membenarkan perkataan orang lain yang salah itu, tapi rasa nggak enakan itu tetap muncul gitu kan. Pernah kan ngerasain kayak begitu, nah itu aku setiap hari kayaknya melakukan, apa namanya ya, jarang berkata terus terang. Kecuali kalau di pengurus itu, apa namanya, bisa lah, karena udah terlalu akrab gitu. Nah, dan juga terus terang itu dianggap sebagai kata benci. Padahal sebenarnya kita ingin menarkan omongan orang yang salah itu, Tapi kadang orang yang kita tegur itu, apa namanya, kayak merasa sakit hati gitu, biasanya. Jadi kayak, kayak kedengerannya kalau kita terus terang itu mereka dengarnya kayak benci kita. Padahal, padahal enggak sebenarnya. Nah, padahal Tuhan Yesus aja sendiri mengajarkan kita untuk terus terang aja. Tapi dengan cara kasih. Nah, ini kita buka dari Amsal 27, ayat 5-6. Amsal 27, ayat 5-6. Sudah ketemu? Nah, aku bacakan. Bunyinya itu lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersebunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, ini Tuhan Yesus aja, di Alkitab aja udah diingetin, kita lebih baik berterus terang. Lebih baik menegur, tapi dengan baik-baik daripada menyembunyikan, kayak memendam diri sendiri dan membuat orang itu bertambah masalah gitu. Jadi, contohnya gini, jadi kayak ada guru sama murid. Nah, guru yang baik itu pasti akan menegur atau ngasih tahu murid-muridnya kalau ada kesalahan. Tapi dengan cara yang bukan kritik, tapi dikasih saran juga. Nah, beda halnya dengan guru yang agak jahat. Guru yang agak jahat ini, dia kayak, sebenarnya muridnya ini nilainya agak jelek gitu. Tapi si gurunya ini nggak mau negur, biarin aja gitu. Nah, lama-kelamaan kan si murid yang nilainya agak jelek ini sampai seterusnya akan melakukan kesalahan terus kan, tanpa ditegur apa-apa. Nah, itu contoh yang seharusnya kita menjadi guru yang baik itu. Nah, kemudian di renungan ini mengajak kita untuk berbicara secara jujur apa adanya. Rasul Paulus juga risau gitu pas di Galatia 4 ayat 16, dia bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu. Kejujuran orang beriman dalam berbicara itu diteladankan juga oleh Tuhan Yesus. Nah, terus Tuhan Yesus juga pernah berkata terus terang di Markus 8 ayat 32. Terus si Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Terus di Yohanes 11 ayat 14 bunyinya, karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Kayak Lazarus sudah mati. Dan jawaban Yesus kepadanya, kepada Petrus maksudnya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan dibayit Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Terus di kisah para Rasul 26 ayat 26, kisah 31, berbicara terus terang juga. Tentang, terus ada banyak tokoh-tokoh yang, tokoh-tokoh Alkitab yang berkata terus terang, tapi diingatkan kembali gitu. Berkata terus terang itu tidak sebuah dosa kok. Jadi, kalian bisa, maksudnya harus berkata terus terang, tapi dengan cara yang baik. Seperti kayak kasih saran, apa aja kesalahan-kesalahannya, terus tapi dikasih saran gitu. Jangan kayak berkata terus terang, tapi nohok gitu. Tanpa kasih saran. Itu kan kayak, ya kalau aku digituin sih, ya sakit hati gitu kan. Ya kalian juga pasti sakit hati kan, kalau di, apa namanya, orang ngomongin kalian, maksudnya berusaha untuk menegur, tapi dia ngomongnya nggak baik, jadi nggak kasih saran gitu, apa aja kesalahan-kesalahannya gitu kan. Padahal lebih baik, kalau aku sih lebih senang ya, orang itu kasih saran juga, apa yang harus diperbaiki gitu kan. Terus, sebenarnya sih, dari hal itu, kayak bisa disimpulkan gitu, apa ya, berterus terang itu, intinya bukan kata lain dari benci. Tetapi, sebaliknya, keterus terangan yang berdasarkan kasih. Kasih karena keinginan agar hidup kebersamaan kita menjadi lebih berkualitas di hadapan Tuhan, dan sesama. Nah, itu sih yang aku pengen sharingkan gitu. Ya, emang sih, emang terlalu singkat, tapi, gimana sih, kalau aku cara menghilangkan, nggak enakan untuk berkata terus terang. Pasti susah kan. Nah, ini, aku waktu itu nyemuin, apa ya, kayak, cari-cari di Google, atau di, lagi scrolling di Instagram gitu, nemuin, pokoknya, kamu, apa namanya, kata terus terang itu, bukan dosa, terus, bukan benci juga. kemudian, kalau orang itu, maksudnya, kesel dengan kita berterus terang, itu, yaudah, biarin aja, maksudnya, kita kan udah berbuat, apa ya, berterus terang, tapi dengan, maksudnya, tidak bermaksud untuk benci sama orang itu, terus, aku mikirnya, yaudahlah, yang penting, gua udah menegur, ya, dengan baik, dan juga memberikan saran, dan kemudian, kalau dia benci sama, aku, aku, melakukan semuanya itu, karena Tuhan, itu aja sih. Nah, itu, kayak contohnya, kayak korupsi, nah, korupsi kan, apa namanya, itu ya, nggak jujur gitu kan, nggak berterus terang, jadi kayak mengambil, uang rakyat, nah itu, seharusnya, nggak boleh. Nah, terus, kalau, dari pengalaman aku sendiri, kayaknya, ini sih, yang pasti pengurus itu aja sih, apa namanya, aku kalau, negur, semoga, tidak ada, salah pahaman, takutnya, kayak senja, cepi, biarnya kan, kalau gue negur itu, agak galak gitu kan, padahal sebenarnya, enggak, cuma ngasih tahu, yang benar gitu, atau enggak, kayak, senja kemarin, kayak kurang fokus, gue suruh minum air putih, sarannya, minum air putih, banyak-banyak, biar, lebih fokus, soalnya dia kan, apa namanya, ada, apa ya, di chat, apa sih, gue lupa, harus buka ini sih, chatnya, coba, si senja, soal, sebenarnya udah ada, tapi gue, gue nanyain lagi, oh, lebih memastikan, tapi, memastikannya, kayak, triple gitu kan, nah gitu, kalau, itu dari, pengurus, tapi kalau dari kerja itu, emang sih, itu, rasa gak enakan itu, pasti, masih ada, karena orang-orangnya, apa namanya, kebanyakan kan, eh, mayoritas itu, muslim, jadi kayak, terus, mereka juga, gak lebih, apa ya, lebih tua, dibandingkan aku, jadi kayak, gak sungkan gitu, untuk negur gitu, tapi, pernah sih, sekali, aku negur, mentor aku, dia, kayak, apa ya, sama, juga, kayak, kurang fokus gitu, padahal, aku udah kirimin, email, eh, maksudnya, kayak reportnya gitu, setiap hari, tapi dia, tetap nanyain gitu, sampai tiga kali kan, kayak, udah, mbak, gitu, aku udah kasih kok, udah dari, jam berapa gitu, gitu, bisa dicek gitu, tapi, dengan sabar sih, jawabnya gitu, berterus terang, mbaknya sih, ini sih, udah, empat puluhan kan, kalau aku, gak enakan gitu kan, itu sih dari aku, mungkin ada teman-teman yang lain, yang mau sharing, tentang, berterus terang, pernah kak, atau, kendalanya gimana, nah, Karin kayaknya mau ngomong, senja, senja, ya, 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 gitu deh, berterus terang tuh, kalau, yang sulit itu, berterus terang, adalah, menghadapi respon dari orang, jadi, kayak, kalau misalnya kita, ngingetin, atau, kita, mencoba sampein, apa yang kita pandang benar, ke dia, gitu, mungkin, menurut kita ada yang kurang baik, jadi, kita sampein, kadang, respon, orang lain itu kan suka, 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 nggak terima, atau, suka jadi kesel, gitu kan, kadang, kita jadinya, sebebas salah, kalau misalnya ngomong, gelas-gelas, orang marah, kalau kita, diem aja, ya, kita salah juga, karena nggak ngingetik, atau nggak kasih tahu, kayak gitu, gitu, cuman, ya, jadi, di, apa ya, diakinin sih, kalau, berterus terang itu, tepat, gitu, asalkan, dilakukan dengan asing, sebagai dasar, dan, menyatakan juga, dengan kasih, gitu, jadi, nggak, dengan, kata-kata kasar, misalnya, ya, ini, lu benduk banget, misalnya gitu, gitu, gue sebenernya gitu, kayak gitu, ya, gitu guys, oke, 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 Fefe, ada, Ibel, pasti, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada, nanti Karin ada nih, pasti, pasti, apa, aku, nggak tahu ya, aku tuh sebenarnya orangnya kayak, banyak ngomel gitu, tapi aku, nggak enakan banget sama orang, jadi, sebenarnya itu, jadi aku tuh, susah ngomong, nggak, gitu loh, gimana sih, banyak sih, kalau, apa ya, tapi sebenarnya itu, pas, akhir-akhir ini, jadi, setelah masuk kuliah, dulu tuh, sebenarnya aku kalau ngomong, justru malah kebalikan, kayak, belak-belakan banget, yang sampai, akhirnya temenku bisa, bisa sakit hati sendiri, yang kayak, sampai, dia nyimpen, itu, sampai akhirnya meledak, terus, endingnya jadi kayak, sempat nggak kontekkan, 6 bulan, kayak gitu, sampai akhirnya aku jadi, sangat trauma, baru aku sadar, ternyata aku ngomongnya, sebelah-belakan itu, jadi, makanya pas kuliah, jadinya beneran, kebalikannya banget, jadi beneran kayak, jadi beneran nggak enakan, jadi beneran nggak, nggak bisa ngomong enggak, gitu, tapi ya, apa, belajar banget sih, emang kayaknya susah ya, untuk ngomong, untuk cari kata-kata, karena orang kan juga beda-beda ya, ada yang memang, dia bisa, di, apa, bisa dengan kata-kata yang seperti ini, ada yang harus dengan kata-kata seperti ini, itu emang, sungguh butuh waktu sih, untuk, bisa, ngelopin satu-satunya gitu, karena poin pentingnya, sebenernya jujur aja, yang penting, nggak, apa, di kitanya oke, di dianya oke, gitu kan, pasti ada sih, cuman, ya itu, harus belajar, gitu lah, kalau terlihat, kasih Bel, yo, Befe yakin, nggak ada, mungkin kayak kakaknya, iya kali ya, ya itu, kalau misalnya ngomong ke orang, emang nggak enakan, dan aku juga tipenya, apa ya, lebih kebaper sih, kalau misalnya orang ngomong, tuh aku lebih mikirnya, kayak, gimana ya, kayak, ini orang beneran nggak sih, beneran, apa ya, jadi mikirnya tuh, beneran ngasih tau, iya, atau, atau dia tuh lagi, ngejudge gitu, itu susah banget sih, bedainnya, ya, tapi, semakin kesini ya belajar sih, belajar untuk menerima pendapat, aja gitu, oke, terima kasih, Fefe, Danibel, selanjutnya, Monica, ada yang kah? kalau aku sih lebih ke Fefe sih, lebih ke yang menerimanya gitu, aku kalau misalnya kayak ada yang, masih tau aku, aku selalu ngerasainya tuh, aku dijudge, padahal kan sebenarnya, nggak juga ya, kayak aku mikirin gitu, dia beneran, aku beneran kayak yang dia omongin, nggak sih, gitu, terus kok dia jahat banget ke aku, ngomongin gitu caranya, banyak sih, aku sering ngerasa kayak gitu, tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya emang guanya aja sih, yang kagak mau dikasih saran gitu, emang guanya aja yang susah menerima kritikan, ya, makin lama kayaknya makin dewasa, lebih ke, jadi lebih suka, ini sih, memendam aja gitu, nggak baik ya, gimana dong Antonia, coba di, ini, kasih solusi gitu, karena sakit telahnya menerima saran, jadi kayak memendam aja gitu, coba lo kasih saran dah buat gue. Ya, tadi solusinya sih sebenarnya, emang nggak mudah sih, maksudnya, berkata terus terang tuh emang, sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat, nah, tapi gue, apa ya, melakukannya itu, kayak nginget gitu, pokoknya, yang gue lakukan itu, untuk Tuhan, bukan untuk manusia, jadi, setiap gue, ingin berkata, terus terang, gue, apa ya, nahan emosi dulu, kemudian, ngambil, apa ya, apa ya, waktu gitu, untuk mikirin, apa ya, kata-kata yang, pas gitu, untuk orang, sejenis, yang mudah baperan gitu, misalnya, siapa ya, kayak Yanni, nah, itu kan, Yanni kan di atas gue kan, setahun, ya walaupun setahun gitu, tapi gue tetap, gak enakan gitu, jadi gue, apa ya, tetap ada, kata-kata teguran, misalnya, Jan, minta tolong ya, minta tolong banget nih, tapi gak terlalu, terlalu ngegas gitu, minta tolong ya, apa namanya, pelayan-pelayannya, diingetin lagi, yang komsel, yang KKTB, terus sih, terus, akhirnya sih, puji Tuhan sih, Yaninya, untungnya, gak sakit hati, dengan perkataan gue, tapi kan, gue mengingatkan itu, untuk dia, dan untuk, pelayan-pelayannya gitu kan, nah, terus, kalau di saat, orang yang, terlalu, baperan gitu, gue, apa ya, kayak satu-satu gitu, satu-satu, jadi, kayak tahap, kayak tahap, bertahap, jadi kayak, hai, kayak, basah-basi gitu, basah-basi gitu, biar, gianya itu, gak terlalu, apa ya, kayak, kesannya, kalau di, todong gitu kan, rasanya, kalau yang orang baperan ya, kalau orang baperan kan, kalau di todong langsung, kayak, lu nge-judge gue ya, lu benci gue ya, gak usah deh, gak usah nge-chat gue, nge-chat gue lagi gitu kan, nah, tapi gue berusaha untuk, kayak basah-basi, hei, misalnya Monik, gimana keadaan lo, gitu, apa namanya, ini gimana nih, pelayan-pelayannya, ada kesulitan kah, apa namanya, ada yang bisa gue bantu, gitu, itu sih, kalau dari cara gue, tapi mungkin, cara-cara gue itu, ada yang bisa, kalian terapkan, atau tidak, tergantung kan, apa namanya, sikap, apa namanya, kepribadian, masing-masing gitu, kalau gue, kepribadiannya, emang sih, di saat, saat gue bad mood banget, gue, kalau ada orang yang negur gue, kayak, apaan sih nih orang, gitu, tapi, apa namanya, nggak buru-buru banget, gitu, untuk, apa namanya, bilang, lu ngejudge gue, atau enggak, tapi gue, kan, ngambil waktu, untuk diam, dan untuk, kayak mikirin, apa ya yang gue salahin, apa kesalahan yang gue buat, gitu, apa yang bisa gue perbaiki, gitu, untuk selanjutnya, tidak, berbuat kesalahan yang sama, itu sih dari gue. begitu, Monik, terus, Gerard, ada cerita? Enggak. Kenapa? Enggak. Fitri ada di situ, enggak? Enggak. Oke, oke. Selanjutnya, Yusika, ada enggak? Enggak. Yes, buka videonya. Kan lu, ini kan, kalau gue lihat lu ya, agak sama nih, sama gue, terus ada, siapa, Fefe, mungkin semuanya, agak sama, sama kayak lu. Nah, lu gimana cara itu, menyelesaikan, apa ya, gimana lu cara, berterus terang, gitu. Mungkin ke temen lu, lu pernah berantem, gitu? Biasanya, aku langsung to the point. Enggak suka, yang mendem-mendem, jadi langsung to the point aja. Oh gitu, aku baru tahu. Serius? Serius, temanku pada begitu semua. Terus, misalnya nih, temenmu ada enggak, yang lebih tua, dibandingkan kamu, terus kamu pingin... Itu malah aku, yang lebih tua daripada mereka. Oh, oke. Oh, gini, kalau negur mamamu gimana? Oh my God. Kenapa mesti itu? Gak bisa. Aku bilang aja, gimana ya? Labakan juga enggak? To the point? To the point juga enggak? Kadang kalau kesel banget, bisa iya. Oke, oke. Enggak kayak, bisa sambil yang, pakai marah-marah juga, gitu kan? Oke. Nah, itu kamu, gimana, cara, biar enggak marah banget gitu, pas ngasih tahu ke mamamu gitu? Berusaha untuk kalem. Oke, oke, oke. Terima kasih ya Sika. Akhirnya muncul kan? Iya. Selanjutnya, Nia. Nia, Nia buka videonya, dan suaranya. Iya, kenapa? Gimana Nia, kamu ada temenmu, yang senior gitu, senior kamu, ingin negur gitu, gimana caranya? Gak tahu sih ya, kalau aku sih, kepikirannya malah, kebalikannya, Cibel. Cibel kan dulu, eh apa, katanya dulu malah, belak-belakan, sekarang malah enggak gitu kan. Kalau aku malah dulu tuh, kayak, enggak bisa, ngomong, enggak. Jadi harus kayak, misalnya orang, nyuruh apa, atau mau apa gitu, aku pasti kayak, iya, iya gitu. Aku enggak, kayak gak berani, ngomong enggak gitu loh. Jadi sekarang? Ya, sekarang sih, masih, masih aja gitu, kayak, iya, iya gitu, maksudnya masih kayak, enggak enak, kalau ngomong enggak tuh, enggak enak gitu loh rasanya, meskipun harusnya tuh, enggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kalau misalnya, emang, misalnya aku diminta apa, terus misalnya emang gak bisa, atau gimana, kan harusnya enggak apa-apa gitu kan, ngomong enggak gitu kan. Cuman, kayak, enggak tahu, enggak enak aja gitu, kalau aku gitu. Terus, ya, walaupun sekarang sih, udah kayak berusaha kayak, kayak ngingetin diri, kalau misalnya emang, misalnya temen minta apa, atau gimana, terus kayak misalnya aku enggak mampu, apa gimana. Ya, maksudnya, ngomong enggak tuh, enggak apa-apa gitu. Tapi ya, masih dalam, apa ya, kayak proses, proses ngingetin diri gitu sih. Ya, pokoknya itulah yang struggle, kalau aku sih. Oke. Pernah berantem sama temen? Gara-gara kesalahpahaman, enggak jujur gitu. Enggak sih. Maksudnya aku juga, kalau misalnya ngomong enggak gitu, bukan kayak, emang bohong, harusnya, eh, kalau ngomong iya, bukannya bohong, harusnya enggak mau, tapi aku ngomong iya gitu loh. Tapi, maksudnya ya emang, yaudah gitu loh, kayak, enggak juga, enggak apa-apa, iya juga enggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak, enggak pernah, yang bener-bener, aduh, harusnya aku enggak mau, tapi aku ngomong iya gitu. Jadi kayak, yaudah santai aja gitu loh, kayak biasa aja. Oke. Makasih nih ya, untuk, apa ceritanya. Ya, selanjutnya, Karin. Karin pasti nih ada. Yang lainnya udah loh. Aku enggak ada cerita. Ah, bohong kali kau. Apaan ya? Anu enggak tahu lah. Aku mah. Nih kakakmu itu. Ini beda, Ustadz. Kalau kami berantem di sini, gimana ayo? Ayo. Sebenarnya sih, kalau dalam kehidupan aku ya, gimana ya? Aku, aku sedang, aku sering ditegur, tapi aku juga ditegur. Tapi menegurnya itu dalam, enggak semua orang ya, beberapa orang doang ya emang. Menurut aku, kok dia ngegur-ngegur gue terus? Padahal emang, ya gitu. Jadi aku degur balik aja. Jadi biar seru aja gitu. Apa? Nah, gini nih. Berterus terang ya enggak. Enggak. Nah, kalau lu ditegur, lu merasa enggak, apa namanya, baper gitu? Baper ya? Jujur. Terus terang. Iya lah. Karena terlalu keseringan, sebabnya jadi baper. Maksudnya karena terlalu keseringan ditegur, jadinya jadi baper. Itu loh. Terus kamu enggak negur balik gitu? Ya. Berkata terus-terang. Nengur baliknya akunya. Udah lah, enggak jadi. Negur baliknya. Lain kali aja, next time lah. Tunggu saat yang tepat kali aja ya kan. Nengur baliknya kapan? Apa? Next timenya kapan? Ya, sampai saatnya setelah tiba. Udah, 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 udah. Kalau akun selingnya panjang amat, spesial. Kenapa? Tapi apaan nih? Terus terang baliknya. Saya mimpin. Oh iya. Boleh bertanya sesuka saya dong? Iya, betul banget. Nah, kalau, ya, apa? enggak, 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 enggak apa-apa. Nah, punya temen ini enggak di senior gitu? Pas magang, lu pernah di, eh, maksudnya, negur gitu, padahal dia salah gitu. Pernah, pernah. Gimana? Lu pernah negur. Caranya? Karena, aku tuh di hotel itu emang, apa ya, maksudnya orang-orangnya juga, yang, apa namanya, yang kayak baperan, yang kayak gitu sih, sedikit sih. Kebanyakan, yang deket sama aku, yang memang, itu ya, kayak, 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 kayak apa ya, kayak akrab aja gitu, kayak friendly, kayak, kayak bukan, senior sama junior gitu, kalau, kita di sana, tapi kalau di saat ada tamu, di saat ada klien, kita bersikap profesional, bukan kayak temen gitu. Kalau misalnya, tegur pernah, tapi, ke senior aku yang emang, dia gak baperan sih. Cuman emang, karena waktu, dia salah waktu itu, tapi aku, kayaknya, aku lagi, kayaknya, waktu itu aku lagi PMS juga. Nah, terus aku jadi, bawaannya tuh, dari pagi emang, udah, aduh, kalian ngertilah, sebagai wanita, juga lagi PMS. Terus, bawaannya tuh, dia tuh senangnya, yang emang, ngeledek, yang depannya, gak liat sikon gitu loh, maksud aku, oke deh, kalau cuma mau main-main, bercana, gak apa-apa, cuman, ya jangan setiap detik, gitu, ngeledekin gitu, tapi ngeledekinnya, sebenarnya, sebum-sebumnya gak kena kemana-mana. Karena kalau PMS aja, jadi bawaannya emosikan. Akhirnya, satu, 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 sore, kayaknya, aku, aku, siang, jadi pulangnya, malam, sore, dia tiba-tiba nyuruh aku gitu, padahal aku, ya maksudnya, pada saat hari itu, aku tuh udah baik buat kerjaan, terus dia nyuruh aku, tolong buang sampah dong, terus kayak aku gedeg gitu, hey, buang sampah aja, masa harus nyuruh gue gitu, kayak, aku ngomel gitu, ya lu sana buang sendiri, pake lu tuh, padahal dia, biasanya aku panggil, kalau gak bang, bapak gitu, misalnya, kalau misalnya lagi bener, bapak gitu, kalau misalnya lagi, terlalu temenan ya, abang gitu, cuman aku manggilnya, pake lu, karena dia gedegin banget, dari pagi itu udah, aduh udah bikin emosi aku, entah, aku agalon aja ya, masa dia laki-laki aku yang suruh ngangkat, kan gak, gak ingi banget gitu, kayak, lu gak kasihan apa, gue tau sih, gue mah bisa sih, bawa galon, cuman ya, maksud aku, ya aku kan di office, gitu, biar cantik kayak wanita, gitu kan, ya duduk di depan komputer, suruh ngangkutin galon, aduh ampun-ampun deh, walaupun, aku ketau sih, ya walaupun, 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 walaupun maksudnya, walaupun pake kontener tuh, pake dorongan galon, kita tetep aja kayak, ribu bawahnya seorang, wanita, masa ngangkut-ngangkut galon dulu, di dia tamu ya kan, terus aku bilang, itu, hal ngangkut galon, tuh satu hari, pokoknya, nyuruh-nyuruh aku, kerjaan dia lah, kerjaan dia, jadinya nyuruh aku, padahal dia gak ngapain-ngapain, cuma ngerokok, di tempat, tempat smoking gitu kan, terus aku ngomel, ya lu, kok lu, kayaknya, aku kayak, ini suzun kali ya, dia kan islam gitu, kok lu kayak suzun mah, suzun, kok lu kayak, ini banget sih, lu gak suka sama gue, gitu aku bilang, kalau lu gak suka sama gue tuh bilang, biar gue minta pindah di departemen, kok lu malah jadi seenaknya sih, emang lu bos di sini ya, bilang kayak gitu, udah gedek banget, terus, kok lu gak gak sih, katanya dia gitu, yaudah pokoknya berantem-berantem-berantem, tapi abis itu bagikan lagi besoknya sih, karena kan gak enak, aku maksudnya aku terus terang, kenapa, aku tanyain terus kata dia, ya kenapa kan gue senior lu, kenapa gue ngobrol-ngobrol nyuruh, gitu alasan dia, cuman kan, terlalu berlebihan sih menurut aku, aku sih, berterus terangnya, ya gitu deh, dengan protes, karena, dia, kalau dia kan gak menegur, tapi dia menyuruh-nyuruh aku, aku merasa ini bukan pekerjaan aku, udah aku gak digaji, nyuruh-nyuruh aku, capek kan ya kan, oh gak digaji, aku terus terang, kalau aku, enggak, kalau aku enggak, disitu gak digaji, tapi kalau ini, uang tip, kalau ngantar darang, kalau ini, dikasih uang tip, gitu, terus seniormu, kasih duit gak? oh, baru-baru kasih duit, pekerjaan lu, gue yang ngerjain, pelayanan, kan walaupun dikasih gaji, pelayanan namanya ya kan, tapi pada hari itu juga, walaupun aku BP, ada aja tuh, uang tip jalan, walaupun tau gak, aku gantiin bellboy, ngakutin koper-koper tamu tuh, satu apa ya, mereka ada komunitas ibu-ibu gitu, ibu-ibu rempong dari kampung gitu, karena habis itu, aku ngangkat, tapi lumayan aku dikasih, tapi berdua sama temen aku sih, congok, tapi temen aku magam juga, karena bellboynya lagi, hotel lagi rame, jadi pada, gitu lah, pada sibuk akhirnya, sore udah mau pulang, dipanggil tuh, aku ditelfonin, aku di official skipping, ada bellboynya gitu kan katanya, gak ada, yaudah deh, lu aja deh angkutin koper tamu, astaga, waduh gak tau apa, gue lagi gedek, masih aja disuruh ngangkut-ngangkut koper, kan masih kan pikirnya, aku sih gak pernah mau pikir dulu, ah gue bakal dikasih tip, atau gue, karena ada tamu yang gak ngasih tip, ada tamu yang suka ngasih tip, tapi langsung dititipin di front office, kadang kayak gitu, cuma dikasih notif, itu buat yang tadi ngelakut koper ya, gitu nanti gak lagi kasih tau, gitu biasanya, tapi banyak juga ya kasih, padahal kopernya kecil, tapi koperat banget, aku gak ngerti lagi tuh, isinya batu kerikil atau apa, gak ngerti deh, aduh, gak ngerti lagi, aku pokoknya lucu deh, eh ternyata aku dikasih dong, aku naik turun tiga kali, walaupun pake, eh pake tangga, ya enggak pake list, tapi kan nurunin, dari, dari mobil, mereka pake minibus, dari mobil ke toli, satu-satu kan semua, abis itu dari troli turun lagi, kan, karena kan aku tumpuk tumpukan, biar gak kerja banyak-banyak, jadi aku tumpuk sampe tinggi, temen aku koper gede-gede banget lagi, aduh, ampun-ampun deh, temen aku yang, kasihan yang kurus, cowok kurus, kerempeng, ya enggak tega, jadinya, lah lu, ngangkat aja tuh, tas-tas yang, tas tenteng-tenteng gitu, aku yang koper, tapi, ya lumayan aku tipnya lebih gede sih, daripada dia dikasihnya, gitu, jadi aku, ya lumayan lamut, aku jadi pulang-pulang, nyantongin uang gitu, walaupun gak seberapa, oke, terima kasih untuk sharingnya, Karin, nah itu dia cerita-cerita dari kalian, apa namanya, emang sih, berterus terang tuh emang gak mudah, siapa sih di dunia ini yang bilang berterus terang, kecuali orang yang belak-belakan banget, maksudnya belak-belakannya, bikin, kecuali yang ini ya, belak-belakannya, tapi yang bermanfaat gitu, tapi, kan kebanyakan tidak ada ya, nah itu sih, yang aku dapat simpulkan, di saat kita mau berterus terang, mikir dulu kondisinya, apakah dia emang benar-benar salah, atau enggak, terus kedua, kalau dia berbuat salah, tegurnya, dengan baik-baik, dan juga memberikan, kalau bisa memberikan saran, terus, kalau untuk orang yang baperan, mungkin, harus ada yang, apa ya, tahap-tahapan untuk, bahasa-basi dulu, mungkin itu cara gue, tapi kalau menurut kalian, ada cara lain, ya bisa, diterapkan gitu, dan yang terpenting, dari berterus terang itu, sebenarnya, kita mau komunikasi itu, berjalan dengan lancar, tanpa ada kesalahpahaman, kesalahpahaman, kemudian, dan juga, kalau berterus terang, juga, bisa membawa, orang yang, melakukan kesalahan itu, tidak berbuat, kesalahan terus menerus, gitu, dan juga, terakhir, berterus terang itu, harus berdasarkan kasih, bukan, dan juga, bukan, kata lain dari, kata benci, itu sih yang aku dapatkan, dari renungan, hari ini, gitu, sekian dari sharing, kalau ada tambahan, silakan speak up, mumpung, masih jalan, komselnya, itu sih, aku kembalikan ke, Monik, terima kasih, Antonia, atas sharing-sharing, yang sudah dibawakan, jangan lupa ya, teman-teman, kalau kita, berterus terang itu, apa, ayatnya itu, ada di Amsal 27, ayat 5 sampai 6, yang tadi itu, lebih baik seguran yang nyata-nyata, daripada kasih yang tersembunyi, seorang kawan, mengukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan, mencium secara berlimpah-limpah, oke, jadi kita kalau negur orang itu, pakai kasih, bukan ya, Kak Antonia, jangan pakai emosi, enggak ada akla, kalau kayak gitu, jangan ada orangnya sedih, gitu, merasa, dibenci, gitu ya, mungkin, oke, dari kalian ada yang mau menambahkan lagi, enggak mau cerita, atau mau, bikin, komsel sesi 2, gitu, mital, setelah ini, dibuka aja mic-nya, enggak usah malu-malu, aku hitung ya, sampai 5, kalau misalnya enggak ada, berarti kita lanjut ke doa ya, oke, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, yaudah berarti, oh yaudah, aduh, ya silahkan, tadi kepikir sih, kita kan komunitas ya, yud, pengharapan, apa ya, hal berterus terang tuh, menurut penting banget sih, ada di antara kita, gitu, jadi kalau misalnya, ada hal yang mungkin perlu disampaikan, sesama teman di yud, kayak gitu, mungkin, terkait pengurus, terkait teman-teman dalam, ngobrol, setiap kali, bersama pelayanan, atau, ya banyak hal lainnya lah, yang harus disampaikan, menurut itu baik banget sih, kalau misalnya, kita biasakan kayak gitu, walaupun kadang kita, ah gak enak, ah nyampeinnya, atau gimana, gitu, tapi, tetap ingat, kayak yang tadi juga udah di sharingin sama Antonia, gitu, kita berterus terang juga tujuannya, untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan kita melakukan itu juga dengan kasih, serta dengan tujuan baik, kayak gitu sih, ya jadi selamat berjuang, menjadi pribadi-pribadi yang mau berterus terang, kepada siapapun yang kita hadapi, terutama, kepada orang-orang terdekat kita, buat adik-adik, sama orang tua, sama rekan sekomunitas, teman sekerja, bohong katanya, ya gitu sih, makasih, makasih kakak senja, oke, teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat, aku screen sharing dulu urutannya, takut lupa, nah ini urutan doanya, Karim mendoakan senja, senja mendoakan Monik, Monik mendoakan Antonia, Antonia mendoakan Ibel, Ibel mendoakan Peve, Peve mendoakan Gerard, Gerard mendoakan Yesika, Yesika mendoakan Tania, Tania mendoakan Karim, harusnya udah semua ya, yang hadir, kita, apa, udah tercantum di sini, nah sekarang kita, kasih tau dulu kali ya, apa yang mau didoain, coba dari Karim dulu, eh dari, oh Karim terakhir, senja dulu berarti, apa yang mau didoakan? In, apa ya, ya doain ini aja deh, pemilihan, pemursyut, tahap dua, kan kemarin udah ada beberapa, yang isi, doakan biar, kehendak Tuhan aja yang jadi, siapapun yang terpilih, kiranya itu pribadi yang memang benar-benar, berasal dari Tuhan, dan dia, Tuhan kasih kesiapan hati gitu, untuk mengerjakan pelayanan ke depan, udah sih itu aja, sama, oh doain deh, aku pun lagi dipanit, tiap pemilihan majelis ya guys, doakan juga loh, karena agak-agak tebal, gitu, terus, karena sambil kerja kan ya, jadi kadang, tante-tante diskusi kok, keskit, keskit, gitu kan, ya doakan lah, bisa memperhatikan dengan baik, kasih, Oke, Karin nanti doain kakak Senja ya, terus, Senja, Karin doakan Senja, Senja mendoakan Monik, kalau aku apa sih yang didoain, aku minta tolong didoain, apa ya, ya, pekerjaan aja sih, supaya, dilancarkan, dan, hubunganku dengan, dengan orang-orang, yang aku temui di kantor, bisa lebih baik, gitu aja sih, selanjutnya, Monik doakan Antonnya, Antonnya apa yang mau didoakan? Karena, gak tau sih, kadang, minggu ini, eh, minggu ini sibuk, minggu depannya, kadang gak sibuk, jadi kayak, dikasih kesehatan aja, terus, pekerjaan sih, kayak, saking sibuknya tuh, pingin, pingin keluar, dan juga, kenapa? Ganti tuh, pingin, oh, iya, iya, pingin, apa ya, karena, karena aku masih magang, gitu kan, jadi kayak, itungannya, gajinya ya, magang, bukan, gaji pegawai, gitu, nah, itu sih, yang, pingin bersyukur, tapi, bersyukur, masih bisa, bisa kerja, gitu, tapi, satu sisi tuh, pingin, pingin ngomel-ngomel, sama, kepala, eh, ketua, sama mentor aku itu, kayak, ngasih tugas, kayak, ringan banget, ngasih, apa namanya, jempol, untuk ngetiknya, gitu, padahal, mereka, agak luang, minggu ini, dan, dia kayak, ngelimpahin ke gue semua, gitu, tugas-tugasnya, jadi kayak, yaudah, diberikan kesabaran, terus, ya sih, kesehatan, pekerjaan, kesabaran, selesai, makasih, nanti aku doain ya, Antonia, Antonia, mendoakan, Ibel, Ibel, apa yang mendoakan? Aku, minggu depan ini, udah kelar magang, jadi, minggu depan juga udah, masuk, kuliah lagi, doain ini aja deh, apa, tugas akhir, biar cepat, bisa selesaikan, ide awalnya, jadi udah bisa mulai start, terus, doain juga, kita, minggu depan mau, ke, apa, pulang kampung ya, doain biar semuanya lancar aja sih, mau, apa namanya, refreshing sebentar aja gitu, akhirnya, bisa pergi, gitu, gitu sih. Nggak minggu ini? Minggu ini? Minggu depan? Minggu depan. Iya kan, kalau minggu depan kan, nggak ada libur, kan hari ini, eh, maksudnya minggu ini kan, banyak liburnya kan, akhirnya minggu ini gitu. Iya, minggu ini sebenarnya, cuman kemarin kan ada, pentah bisannya Pak, atau Bu, jadi Papi kan nggak bisa libur, jadi akhirnya, minggu depan. Gitu ceritanya. Oke. Oke. Itu aja sih kalau. Selamat refreshing. Gitu. Thank you. Ibel mendoakan VFFF, apa yang didoain? Aku, persiapan kuliah sih, ini kan, udah mau masuk, tapi, iya sih, mesti kayak tanggalnya belum jelas gitu, kapan OMB dan lain-lain gitu. Ya, doain aja buat persiapan itu, dan, kesehatan. Oke, nanti kita doakan. VFFF mendoakan Gerat. Gerat, kamu doain apa? Sekolah sama kesehatan saja. Oke deh. Nanti, didoain ya. VFFF. Gerat, mendoakan Yeshika. Yeshika apa yang mau didoain? Revisi sama kesehatan. Oh, revisi belum selesai ya, Bu? Belum. Banget ya. Terus Yeshika mendoakan Tanya. Tanya, apa yang mau didoakan, Tanya? Jadi gini, guys. Apa-apa? Kita ngelirin. Nggak, nggak ini banget sih. Maksudnya, aku tuh, kayaknya tuh, BHL ini udah mau kelar. Terus, minggu depan itu, kan, kalau pada nyadar itu kan, aku kan kayak ada ompong kan, di gigi atas ini. Jadi, ceritanya tuh, waktu itu tuh kayak ada kista gitu loh. Pokoknya, ceritanya panjang. Pokoknya, yaudahlah itu udah lewat. rencananya itu, minggu depan itu, mau implant, guys. Aduh, mau implant gigi gitu. Terus kan, jadi, jadi, pokoknya ceritanya tuh, panjang yang masalah kista itu. Tapi, intinya, gara-gara ada semacam kista atau apa, nggak tahu aku namanya, pokoknya itulah. Kista itu kanker nggak sih? Kanker ringan? Nggak ngerti, pokoknya kayak ada, pokoknya dia tuh bentuknya pas, waktu itu kan dicabut nih giginya, gara-gara, itu sakit, gara-gara, nggak tahu awalnya gara-gara apa, terus seperti dicabut tuh, kayak ada semacam buletan gitu, di dalamnya sini, di dalam rahangnya ini, bukan giginya, jadi kayak di dalamnya sini. Nah itu, pokoknya, ada buletan itu, terus abis dibersihin segala macam, tuh ternyata, rahang atasku, bukan rahang atas kayak semuanya gitu ya, tapi cuma rahang atas yang di bagian giginya ini doang, jadi kayak cuma yang di bagian bawah hidung ini, itu tuh kayak, abis gitu tulangnya, gara-gara kemakan sama kistanya itu, kista dalam tanda kutip, nggak tahu itu beneran kista atau apa. Pokoknya kemakan gitu, jadi kayak abis gitu tulangnya yang di situ, jadi pokoknya ribet lah. Jadi ntar kalau misalnya implan juga, tuh kayak mesti ditambahin tulang, segala macam, aduh nggak ngerti deh, pokoknya aduh itu, kedengerannya udah ngilu, aduh-aduh, ya gitu deh, kayaknya hari Rabu, eh tanggal 26, 26 tuh hari Rabu ya, kalau nggak salah, kayaknya tanggal 26. Jadi ya semoga, tidak terjadi apa-apa, semoga nggak sakit lah, takut. Ya udah, maksudnya setelah ini? Setelah BHL-nya nih, kan BHL udah mau kelar nih, tinggal, sebenarnya itu harusnya kemarin tuh, ke dokter gigi udah hari Sabtu kemarin, harusnya tuh dicabut udah BHL-nya, cuman kayak di bagian bawah tuh masih ada yang belum rapet gitu, jadi ini cuman ngerapetin bagian bawahnya doang sebenarnya, habis itu udah gitu, jadi paling nanti tanggal 26 itu sekalian cabut. Nggak tahu sih cabut BHL tanggal 26 atau nggak, pokoknya tanggal 26 tuh katanya akan mulai diimplan gitu loh, tapi nggak tahu BHL-nya kapan, pokoknya implannya itu yang aku takut, jadi kayak, ya udah gitu aja pokoknya, doakan ya guys, aku takut. Semoga lancar ya, Nia. Iya. Lu cerita, gue ngebayangin tau itu terjadi sama gigi gue. Sama. Aku. Lu ngomong, itu ditarik, terus ada buletannya, terus tambahin tulang. Mas Pagat. Iya kan, lu tuh dengernya udah ngilu, anuh. Ya ampun, semoga sukses ya implannya. Iya. Jadi, apa namanya, ya, apa namanya, klinik giginya memuaskan gitu, layanannya. Iya. Sama Ci itu sih, Cimonik, Cicinya Cijo. Oh, iya. Mantem Monik, Cimonik, ya, iya itulah. Aman lah. Iya. Aman-aman. Tapi tetap aja. Iya, tetap aja, gue juga gak bayanginnya ngeri sih. Iya, makanya. Gita-kita, gue kirim kisah tuh, dirahim, gigi. Iya, makanya gak tau, sebenernya namanya juga kisah, atau bukan, pokoknya kayak buletan gitu lah. Gitu. Mungkin dari sisa-sisa makanan, bergabung gitu kan, gak ngerti. Tapi di Rahang, masalahnya, jadi gak ngerti juga. Di dalam gitu, bukan di giginya. Bener, gak bisa masuk ya. Ya, gak ngerti jidinya, emang udah bawaan, apa gimana, gak ngerti dah. Pokoknya, padahal, orang tua enggak kan? Kenapa? Orang tua enggak kan? Enggak, makanya bingung juga ini sebenernya, kenapa. Pokoknya, ya begitulah ribet, makanya ini aneh-aneh aja emang. Aduh, ngilu nih gimana. Makanya, gue aja yang ngebayangin, kan gue pernah ini kan, yang jempol kaki, kecabut, eh maksudnya dicabut, itu aja udah nangis-nangis, jempol kaki dicabut. Jempol kaki dicabut, gimana sih? Jempol kaki itu, kukunya dicabut. Oh kuku, gini. Jempol kaki juga kan, itu kayak, itu kayak narik tulang dari, dari kembali itu. Gue kekak nih ya. Iya. Banget. Oke, nanti Nia doain Karin, Karin apa yang mau di doain? Bu, kesehatan aja deh. Udah? Udah? Udah. Oh, oke dah. gitu. Teman-teman, kita doa sesuai urutan yang udah aku bikin, yang Karin doakan senja, senja mendoakan Monik, dan seterusnya, lalu doa tutup akan dibawakan oleh Antonia. Jadi Antonia hari ini, yang bawain firman, yang doain tutup, luar biasa kan? Oke. Oke teman-teman, kita, kita mulai doa deh ya. Satu, dua, tiga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini adalah doa kami Tuhan, yang jauh dari atas sempurna, kiranya Tuhan yang berkati satu persatu kami, baik yang hadir, maupun yang belum bisa hadir, mungkin karena masih kerjain sesuatu di kantor, atau ada kegiatan yang lainnya, kiranya Tuhan tetap berkati. Mereka Antonia juga berdoa, semoga kami juga bisa menjalankan aktivitas kami selanjutnya. Ada yang tidur kah, atau ada yang melakukan aktivitas lainnya, kiranya Tuhan yang berkati. dan inilah doa kami, kami mencap syukur juga untuk Komsel bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Monika yang sudah memimpin pujian Komsel hari ini, dan mencap syukur juga untuk Antonia yang bisa membawakan sharing, walaupun cuma sedikit, tapi semoga teman-teman bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui Antonia. Dan inilah doa kami, di dalam Aton Yesus, kami cap syukur, yang berjaya halia, amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Isi pemilihan pengurusnya, guys. 10, eh 8 nama. Pilih 8 nama aja. Kenapa di silent? 8 nama ya, guys. 8 nama. 8 nama. Kalau misalnya 8-8nya semuanya, suaranya sama, pilih lagi tahap 3. Sampai dapat 1. Emang suara masuk udah berapa senja? Udah berapa persen suara masuk? Bentar, gue tiksa dulu. Oh, ini tim ininya. Timnya. Kalau ke Milo tuh namanya Banuaslu. Suara. TPSnya dimana? TPSnya online ya? Online dong. TPSnya. 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 reject. Beato. Tu프� tradeli. TPSnya. Terima kasih.